Kepak-kepakkan tangannya Digoyang-goyangkan kakinya Agar tubuh sehat dan kuat Untuk memuji nama Tuhan Digeleng-geleng kepalanya Digoyang-goyangkan badannya Agar tubuh sehat dan kuat Untuk acara selanjutnya Koyang kiri, koyang kanan Putar ke kiri, putar ke kanan Koyang kiri Halo adik-adik, selamat pagi Senang berjumpa kembali dengan adik-adik semua Dalam ibadah hari ini tanggal 14 Maret 2021 Bersama Kak Gracia Tapi Kak Gracia gak sendiri Kak Gracia akan ditemani oleh dua orang Kak Kalayan Kak Gracia panggil dulu ya Kak Grace Dan juga Kak Andi Halo adik-adik Selamat hari Minggu Adik-adik apa kabar? Kakak yakin semua hari ini ceria Sehat Karena hari ini kita mau apa? Kita mau beribadah Memuji nama Tuhan Mendengarkan filmannya Dan kita mau berdoa bersama-sama Nah adik-adik Biar tambah semangat lagi Dan tambah bersuka cinta Hari ini kita mau nyanyi lagu Judulnya Yesus Popo Adik-adik di rumah masih inget gak judul lagu itu? Pasti ingat kok Pasti ingat kok Pasti ingat kok Kita mau nyanyi sama-sama yuk Yuk adik-adik Mari kita nyanyikan sama-sama Selamat musik kak Ayo bingung-bingung ya semuanya Yesus Popo Dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus Popo Dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus Popo Dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Pastilah Kau akan Berbuang Yesus cintaku Ku cintakan Kau cintanya Yesus cintaku Ku cintakan Kau cintanya Yesus Popo Dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus Popo Dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus Popo Dan kita lancaranya Tinggal di dalamnya Tinggal di dalamnya Pastilah Kau akan Berbuang Ya adik-adik yang dikasih Tuhan Sebelum kita memasuki Ibadah kita pada hari ini Kita mau Berdoa dulu ya adik-adik Nah sebelum kita berdoa Kita nyanyi sama-sama Lagu Ini yang kanan Ini yang kiri Ini yang kanan Ini yang kiri Ayo Satukan Tanganmu Lipatlah jari Tutuplah mata Marilah kita berdoa Mari adik-adik kita berdoa Dan ikutin doanya ya adik-adik Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk hari ini Kami hadir Kami hadir Dalam ibadah Dalam ibadah Impa hari ini Impa hari ini Hadirlah Tuhan Hadirlah Tuhan Dan berkatilah ibadah ini Dan berkatilah ibadah ini Agar berjalan dengan baik Agar berjalan dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Amin Amin Nah adik-adik Kita akan menyanyikan Satu lagu Yang judulnya Aku Bersuka Cita Nah lagu ini Kalau kita nyanyikan Berarti Semuanya harus Tersenyum Mana senyumnya Ayo Tunjukkan senyum yang manis Buat adik-adik Yang ada di sana Dan juga Untuk kakak-kakak yang ada di sini Nah karena semuanya Sudah bersuka cita Yuk mari kita Sama-sama nyanyikan lagunya Aku Bersuka Cita Aku Bersuka Cita Aku Bersuka Cita Ketika dikatakan orang padaku Mari kita pergi Mari kita pergi ke rumah Tuhan Kemuji Sekali lagi Aku Bersuka Cita Aku Bersuka Cita Aku Bersuka Cita Ketika dikatakan orang padaku Mari kita pergi Mari kita pergi ke rumah Tuhan Memuji Adik-adik Adik-adik Ada yang tahu gak Sepanjang minggu ini Kita merayakan minggu apa? Hari Raya apa? Kita merayakan Hari Raya Prapaskar Dimana Kita mau menghayati Tentang kasih sayang Tuhan Tuhan Yesus Lewat pengorbanannya di kain salit Karena Menghapus dosa-dosa kita semua Supaya kita menjadi selamat Nah adik-adik Untuk itu mari sama-sama kita menganji Laku Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Aku pulih dan sebu Hanya oleh darah Yesus Oh darah Yesus Oh darah Tuhan ku Sumber pembasu ku Suci lah hidupku Hanya oleh darah Yesus Hanya oleh darah Yesus Oh darah Yesus Penyucian hidup ku Penyucian hidup ku Hanya oleh darah Yesus Oh darah Tuhan ku Sumber pembasu ku Suci lah Hanya oleh darah Yesus Hanya oleh darah Yesus 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 memanggil Hanya oleh darah Yesus 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 Di rumah yang Yesus 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 Shalom adik-adik Selamat pagi Selamat hari minggu Bertemu lagi Ibadah Pelayanan Anak Bersama Kandro Oke adik-adik Sudah siap belum nih Untuk mendengar Dan membaca firman Tuhan Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu Dan sebelum berdoa Kita mau bernyanyi Tanganku ada dua Musik Tanganku ada dua Lima-lima nyarinya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk mendengar dan membaca firmanmu hari ini Kiranya engkau memimpin kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat mengerti akan firmanmu yang engkau mengerti Berikan kepada kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke Adikadi Sekarang Buka Alkitab Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan juga Ezra ini adalah seorang Imam dan ahli Kitab Taurat Oke Disini kakak mengajari kepada adik-adik Bagaimana sih kita mau meneladani Ezra itu sebagai Teladan hidup kita Supaya kita bisa seperti Ezra Kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik Kita taat kepada Tuhan Oke Ada beberapa poin Yang mau kakak Andra sampaikan disini Yaitu Yang pertama Adik-adik Jangan lupa untuk Yang pertama nih Membaca firman Tuhan Awal-awal kita harus membaca firman Tuhan Kita harus rajin membaca firman Tuhan Karena Dari kita rajin Membaca firman Tuhan Kita dapat mengerti Apa maksud Tuhan Dalam kehidupan adik-adik Bagaimana adik-adik dapat Menjadi teladan seperti Ezra Bagaimana adik-adik Dapat berkelakuan baik Dan adik-adik juga dapat Mengetahui Maksud Tuhan Yang ada dalam kehidupan Adik-adik Oke Setelah kita rajin membaca kitab Kita jangan Cuma membaca Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan Bagaimana jadi pelaku firman Tuhan Yaitu Yang pertama Dengan Cara Menebarkan kasih Menebarkan kasih Bisa kepada teman Bisa kepada keluarga Bisa kepada orang-orang Di sekitar adik-adik Adik-adik mau Menebarkan kasih Dan mengasihi sesama Tidak membeda-bedakan Syukur Ras Atau pengagama Dalam Mengasihi sesama manusia Oke Selanjutnya Adik-adik Mau untuk Takut kepada Tuhan Dan taat kepada Tuhan Oke Yang kedua Adalah Dengan cara Menunjukkan kualitas diri adik-adik Sebagai anak Tuhan Dengan cara adik-adik Berbuat baik kepada teman adik-adik Bisa dengan cara Menangkul Atau membantu mereka Yang keselita Oke Selanjutnya Adalah Dengan adik-adik Menjadi terang Bagi sesama Jika Adik-adik rajin membaca firman Tuhan Adik-adik mengetahui Tentang firman Tuhan Maka Dengan sendirinya Adik-adik dapat menjadi terang Bagi sesama Teman-teman Keluarga Tau lingkungan adik-adik Dengan begitu Tuhan jadi bangga Sama adik-adik Jika adik-adik Mau jadi terang Bagi Sesama manusia Oke Dan Selanjutnya Adalah Jangan takut Dan jangan malu Untuk berbuat baik Kepada teman adik-adik Jadi Bagaimana adik-adik itu Tahu melakukan Apa yang baik Lakukanlah Apa yang menurut Adik-adik itu baik Sesuai dengan Firman Tuhan Dan jangan malu Jangan takut Jangan kayak Oh kak Aku malu Untuk berbuat baik Kepada temanku Oh kak Aku malu Untuk Ngegur temanku Yang Yang mungkin Dia lagi ngerasa Kesepian Atau butuh teman Gitu Aku malu kak Untuk ngegur dia Jangan malu Coba untuk Menjadi Terang bagi sesama Dan jangan malu Untuk berbuat baik Karena Tuhan senang Kalau adik-adik itu Berbuat baik Kepada sesama adik-adik Apalagi Apalagi Kalau adik-adik Dapat menjadi terang Bagi Sesama Teman-teman Adik-adik Dan keluarga Dan Runtungan adik-adik Oke Dan jangan lupa Selanjutnya Kak Andro juga Mau bilang bahwa Jangan lupa Adik-adik itu Mempunyai rasa rendah hati Jangan sombong Sombong itu Misalnya Adik-adik Menguasai Salah satu Mata pelajaran Di sekolah Misalnya Matematika nih Ayo Siapa yang pinter Matematika nih Di sekolah Nah Terus Adik-adik Jangan sombong Jangan merasa Oh Aku paling pinter loh MTK Gitu Terus Adik-adik Jadi tidak mau Membantu orang lain Jadi Sombong Seperti itu Adik-adik harus tetap Rendah hati Dan mau Menolong teman Adik-adik Yang tidak bisa Misalnya Ada teman Adik-adik yang Oh Aku gak bisa Matematika nih Tapi adik-adik Mau rendah hati Dan mau Mengajarkan dia Gitu Jangan malu Untuk berbuat baik Tadi Kak Andros Sudah bilang Untuk Jangan takut Dan malu Untuk berbuat baik Karena Itulah Perbuatan yang Disenangi oleh Tuhan Adik-adik Mau gak disenangi oleh Tuhan Pasti mau kan Oke Dan yang selanjutnya Tidak sombong Pengetahuan Atau ilmu Seperti yang Sedangkan Kepulauan tadi Bahwa Jika adik-adik Jago dalam Suatu bidang Misalnya Adik-adik Inter dalam Pelajaran matematika Adik-adik Jangan menyimpan Ilmu adik-adik Itu sendirian Tapi adik-adik Mau Membantu Orang-orang Yang mungkin Tidak bisa Matematika Adik-adik Mau membantu Teman-temannya Yang Tidak bisa Matematika Jadi Adik-adik Mau Untuk Menyebarkan Kemampuan Adik-adik Pengetahuan Adik-adik Yang adik-adik Punya Untuk Menjadi terang Bagi orang lain Bagi sesama manusia Dan teman-teman Adik-adik Oke Lalu Setelah itu Setelah kita Melakukan Semua poin-poin Yang telah Kakak Andro Sampaikan tadi Maka Setelah Tidak Adik-adik Telah melakukan Apa yang Diverman Tuhan Yaitu Dengan Cara Mengasihi Adik-adik Mau berbagi Adik-adik Rendah hati Tidak Sombong Dan Adik-adik Mau menjadi Terang Bagi Sesama Manusia Oke Dengan Begitu Adik-adik Juga dapat Mengerti Pentingnya Firman Tuhan Dalam kehidupan Adik-adik Adik-adik Dapat Menjadi Anak Yang Baik Siapa Disini Yang Menjadi Anak Yang Baik Ayo Tunjuk Tangan Semua Menjadi Anak Yang Baik Nah Dengan Begitu Kalau Adik-adik Menjadi Anak Yang Baik Adik-adik Harus Melakukan Poin-poin Yang Tadi Kakak Terus Sampaikan Pada Adik-adik Dan Sehingga Adik-adik Dapat Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Oke Demikianlah Firman Tuhan Yang Telah Kakak Andros Sampaikan Kiranya Firman Tuhan Yang Kakak Andros Sampaikan Dapat Menjadi Berkat Bagi Adik-adik Serta Adik-adik Dapat Menjadi Pelaku Firman Tuhan Yang Setia Dan Selalu Kaat Kepada Tuhan Dan Selalu Mau Membaca Firman Tuhan Dan Melakukan Firman Amin Oke Adik-adik Hari ini Kakak Mau Mengumumkan Aktivitas Mingguan Untuk Adik-adik Yaitu Adik-adik Mencatat Firman Tuhan Favorit Adik-adik Ayat Favorit Adik-adik Dan Boleh Di Foto Atau Divideokan Sambil Dibacakan Ya Adik-adik Dan Jangan Lupa Dikirim Ke Kakak Kalayan Ditunggu Ya Adik-adik Adik-adik Mari Kita Merespon Firman Tuhan Dengan Beryanyi Haruslah Yesus Selamnya Haruslah Haruslah Yesus Sepenuhnya Hidup Di Dalam Diriku Dalam Kata Dan Tindakan Kau Pidukan Oja Jaga Yesus Hidup Dalam Tidak 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 Oke Adik-adik Kita Masuk Dalam Doa Siap Fahad Mari Lipat Tangannya Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Atas Firman Tuhan Yang Telah Diberitakan Ya Bapak Kiranya Kami Dapat Respon Firman Tuhan Dengan Baik Dan Terus Mau Jadi Pelaku Firman Mu Dan Mau Menebarkan Kasih Serta Mau Rajin Membaca Firman Mu Dan Terima Kasih Tuhan Berilah Kami Untuk Tidak Takut Ya Bapak Dalam Berbuat Baik Kepada Sesama Kami Kami Yakin Percaya Tuhan Kau Mampu Memberikan Kami Kasih Harunia Dalam Menanti Segala Firman Mu Ya Bapak Tuhan Yesus Hari Ini Kami Juga Mau Berdoa Buat Bangsar Negara Kami Kiranya Kau Memberkati Pemerintahan Kami Dan Kau Juga Memberkati Negara Kami Dari Segala Apapun Virus Ya Bapak Kami Yakin Dan Percaya Kau Menjauhkan Kami Dari Bencana Alam Kau Menjauhkan Kami Dari Segala Virus Apapun Yang Jahat Kami Tolak Dalam Tuhan Yesus Berkatilah Juga Gereja Kami Pendeta Kami Bapak Dan Seluruh Warga Gereja Bapak Kami Yakin Dan Percaya Kau Turut Campur Tangan Dalam Gereja Kami Dalam Setiap Ibadah Kami Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Kau Yang Selalu Menuntun Segala Apapun Yang Kami Lakukan Di Gereja Tuhan 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 Yesus Berkati Juga Adik-adik Di Rumah Yang Mungkin Saat Ini Sedang Sakit Yang Sedang Ujian Dan Mungkin Saat Ini Sedang Mengalami Kesulitan Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Kau Mampu Memulihkan Mereka Kau Mampu Membangkitkan Mereka Dari Segala Apapun Yang Buruk Dalam Kehidupan Mereka Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Dalam Nama Yesus Engkau Selalu Menyertai Kami Semua Dalam Setiap Kehidupan Kami Kami Tutup Doa Ini Tuhan Dengan Doa Yang Telah Engkau Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Ada Di Surga Dikuduskan Namamu Datang Lagi Kerajaan Jadilah Kendam Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secuk Dan Ambil Kami Seperti Kami Juga Mampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Bawa Di Dalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Injahat Sampai Selamat Sampai Selamat Sem Quant Amin Amin Adik-adik Kita akan memberikan Persembahan Syukur Siapkan Persembahan Adik-adik Dan Persembahan Adik-adik Bisa Diberikan Ke Papa Mama Untuk Ditransferkan Ke Rekan Berke Gerida Atau Dibawa Langsung Ke Kantor Gerida Ya adik-adik, untuk mengiringi pesembat kita, pesembat adik-adik juga Kita akan bernyanyi satu lagu, Bukan Karena Upamu Musik Bukan karena upamu dan bukan karena kewajiban hidupmu Bukan persembahanku dan bukan pula hasil perjuanganku Alam menampuni kesalahan umatnya, oleh karena kemurahannya Melalui pengorbanan Tuhan tunggalnya, ditebusnya umat manusia Bersyukur, hai bersyukur, kekurahannya pujilah Bersyukur, hai bersyukur, selamanya Bersyukur, hai bersyukur, kekurahannya pujilah Bersyukur, hai bersyukur, selamanya Adik-adik, mari kita berdoa membawa persembahan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini dalam ibadah kami Engkau perkenalkan lagi kami untuk membawa persembahan syukur kami Tuhan berkati persembahan yang kami berikan Supaya berguna untuk pelayanan yang memuliakan amamu Demi Yesus Kristus, kami bawa syukur kami hari ini Amin Adik-adik, tetaplah menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara Cuci tangan Menggunakan masker Memakan makanan begizi Menjaga jarak Dan tetap berdoa Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini Untuk itu mari sama-sama kita memuji dari pujian Haruslah Yesus sepenuhnya baiknya yang kedua Mestikan Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku Dalam kasih kebenaran, penampuan, kekudusan dalam Yesus hidupku Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku Dalam kasih kebenaran, penampuan, kekudusan dalam Yesus hidupku Adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan Dan jangan takut untuk mengembarkan kasih kepada sesama dan taat kepada Tuhan Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan Untuk mengikuti ibadah pelayanan anak pada pagi hari ini Kiranya Tuhan selalu menyertai Dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas kami Kami yakin dan percaya Kau selalu beruntun kami dengan roh kudusmu Bapak Terima kasih Tuhan Kau selalu berdoa Terima kasih Tuhan Selamat hari minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam sehat selalu. Dadah. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.